Bikin gol, rapinya kecewa Brazil gagal menang Puas dengan Lewandowski, Barcelona katakan tidak untuk dua bomber ini Maka Sado, sadar sidra Mark Bernal menjadi berkah untuknya Pauku Barsi terpaksa meninggalkan tim Rang Spanyol saat lawan Swiss Bikin gol, rapinya kecewa Brazil gagal menang Rapinya kecewa meski mencintai gol saat Brazil menghadapi Venezuela Brazil gagal menang setelah harus puas dengan hasil imbang Laga Venezuela versus Brazil dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol dikelar di Estadio Monumental de Maturin Jumat 15 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Kedua tim berbagi poin usai bermain imbang 1-1 Rapinya membawa Brazil unggul lebih dulu pada menit 43 Lewat sebuah tendangan bebas Itu jadi gol tendangan bebas pertama Brazil dikualifikasi Piala Dunia Setelah terakhir kali tercipta lewat Roberto Carlos pada 2005 Venezuela menyamakan kedudukan pada menit 46 Lewat gol Telasco Segovia Brazil sebenarnya punya peluang emas untuk kembali unggul Tapi penalti Vinicius Junior pada menit 62 digagalkan keeper Venezuela Sedih karena buat saya yang paling penting adalah menang Dan saya kira kami bisa saja menang Ujar rapinya kepada TV Globo Kami tahu ini akan rumit Tim mereka juga punya kualitas bagus Tapi kadang semua jadi rumit karena apa yang terjadi di pertandingan Ketika Anda gagal memanfaatkan peluang Ranjut rapinya Kami harus terus bekerja untuk kembali ke jalur kemenangan tegas rapinya Brazil kini menepati peringkat ketiga Kelas main kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol Dengan 17 poin Tertinggal 5 poin dari Argentina yang ada di puncak Brazil selanjutnya akan menjamu Uruguay pada Rabu 20 November 2024 pagi waktu Indonesia Barat Puas dengan Lewandowski Barcelona katakan tidak untuk dua bomber ini Direktur olahraga Barcelona Deko mengatakan bahwa seorang penyerang bukanlah prioritas bagi klub Meskipun baru-baru ini Mereka dikaitkan dengan Erling Haaland dan Victor Giochres Deko menegaskan kepercayaan klub kepada pemain nomor 9 saat ini Robert Lewandowski yang sedang dalam performa terbaiknya Dengan 14 gol dan 2 asis setelah 13 pertandingan di La Liga musim ini Sebagai perbandingan, Giochres telah mencetak 16 gol dan 1 asis di Liga Primera Sementara itu, meskipun mengalami penurunan performa Erling Haaland telah mencetak 12 gol di Premier League musim ini Namun Lewandowski telah tampil ganas di musim ini di bawah Aswan Hans Sivlik Berkat performa tersebut membuat Deko tampaknya tidak butuh pemain baru di posisi penyerang Barcelona bagaimanapun senang dengan Lewandowski Dan berharap dia akan memimpin lini depan Blaugrana setidaknya untuk satu musim lagi Pertama-tama, kami harus tahu apakah Haaland adalah yang kami inginkan untuk masa depan Kami tidak tahu itu sekarang, kata Deko Saat ini kami tidak menginginkan pemain nomor 9 Kami memiliki Robert Kami tidak merencanakan apapun dengan nomor 9 Itu bukan prioritas karena kami harus fokus pada musim ini Lewandowski memimpin skuad Barcelona dalam hal jumlah tembakan Dan tembakan tepat sasaran di Liga Yang mengindikasikan bahwa pemain berusia 36 tahun ini Masih mempertahankan kecepatannya di level teratas Dia memimpin dalam hal gol di Liga dan Vinicius Junior dari Real Madrid Yang paling dekat untuk menyamai tore hanya dengan selisih 6 gol Saya rasa sangat sulit untuk menemukan seorang penyerang seperti Robert Lewandowski saat ini Hanya ada satu atau dua yang berada di level ini Mungkin Halan atau yang lainnya Tidak banyak yang berada di level ini Jelas Deko Tapi kami tidak akan terpaku untuk mencari striker manapun sekarang Karena kami akan fokus terlebih dahulu pada apa yang kami bisa lakukan Robert Saya yakin dia senang berada di sini Dia adalah seorang pemenang Dan jika kami memiliki musim yang hebat Saya pikir dia akan ingin bertahan Kami ingin Robert Rus perasa bahagia Mencetak gol dan bertahan setidaknya satu musim lagi Sementara sang pemain Polandia ini belum mencetak gol dalam dua pertandingan Gio Keras yang digosipkan menjadi target Barcelona tetap tidak goyah Pemain asal Sweden ini menarik perhatian dunia dalam pertandingan Liga Champion Sporting CP Melawan Manchester City baru-baru ini Dengan mencetak hat-trick untuk membantu timnya meraih kemenangan mengejutkan 4-1 Gio Keras adalah seorang pemain yang bagus Dia telah mencetak banyak gol selama beberapa waktu di Portugal Kami mengenalnya seperti kami mengenal pemain lain Tetapi itu bukan prioritas bagi kami saat ini Ujar Deko Makasado sadar sidra Mark Bernal menjadi berkah untuknya Gelandang Barcelona Makasado mengatakan sidra yang dialami Mark Bernal menjadi berkah untuknya Pemain internasional Spanyol itu kemudian mengomentari apa yang meyakinkannya Untuk memperbarui kontrak dengan klub Dan bagaimana Hansi Flick menjadi kunci untuk mempertahankannya Saya memperbarui kontrak karena mereka memberitahu saya bahwa Flick menginginkan saya di dalam squad Dia ingin melihat saya Tetapi memang benar bahwa ide sebelumnya juga untuk memperbarui kontrak Karena saya selalu ingin dikaitkan dengan Barcelona Kata Makasado Idenya adalah untuk dipinjamkan Tetapi mereka berbicara dengan Flick Dan mengatakan dia ingin melihat saya di peramusim Dan secara teori dia mengandalkan saya Tambah Kasado Pemain tersebut juga memberikan pandangannya Tentang hubungan yang ia jalin dengan para manajernya Dan bagaimana ia senang menganalisis permainan secara mendalam Iya dengan para pelatih Saya sangat suka berbicara tentang taktik semuanya Karena saya selalu mengatakan bahwa yang terpenting adalah tim merasa nyaman di lapangan Meskipun masuk dalam rencana Flick Kasado tidak menjadi pemain reguler di awal musim Karena Mark Bernal yang lebih muda mengambil alih posisi starter Namun cidra lutut yang parah membuat musimnya berakhir Dan membuat Kasado menonjol Cidra Bernal sangat berat bagi semua orang Dia sedang dalam pemulihan sekarang Dan saya ingin mengirimkan semua dukungan untuknya Tidak mudah mengalami cidra seperti itu Tetapi kami yakin ia akan kembali lebih kuat Ungkap Kasado Pertandingan melawan Valodoli terjadi tepat setelah cidra Dan saya tahu bahwa saya memiliki kesempatan di sana Dan saya harus memanfaatkannya Saya mencoba memberikan kemampuan terbaik saya Dan untungnya permainan yang bagus muncul Imbuh Kasado Dia mungkin ditanya apakah ia pernah membayangkan Apa yang akan terjadi seandainya Bernal tidak mengalami cidra Dan dia menjawab Selalu ada hal yang mengubah segalanya Baik untuk hal baik maupun buruk Anda harus tahu bagaimana memanfaatkan peluang Yang terkadang tidak menyenangkan Seperti cidra Bernal Yang membuat kami semua sangat tersentuh Tutup Kasado Pauku Barsi terpaksa meninggalkan tim perang Sepanyol Saat lawan Swiss Pemain bertahan berbakat Barcelona Pauku Barsi baru saja bergabung dengan Skuat tim nasional Sepanyol awal minggu ini Setelah tidak dipanggil pada awalnya Pemain berusia 17 tahun itu Didatangkan sebagai pengganti Pau Torres yang cidra Menggantikan rekan bertahan veteranya Inigo Martinez Namun Ku Barsi sendiri Tengah mengalami beberapa masalah Karena ia merasa tidak enak badan Dan tidak berlatih dengan para pemain Barca Pada hari ini dipanggil oleh Sepanyol Selalu diharapkan tidak akan mengambil resiko apapun Dengan Ku Barsi Mengingat situasinya saat ini Bergabung dengan kem pelatih nasional timna Sepanyol Akan menarik untuk melihat Apakah back tersebut akan mendapat menit permain Saat La Furia Roja berhadapan dengan Swiss di Tenerife Sebelumnya Barcelona menerima berita yang sangat mengejutkan Pada hari Rabu ketika back tengah Pauku Barsi dipanggil oleh manajer tim nasional Sepanyol Luis de la Fuente Sebagai pengganti Pau Torres yang cidra Untuk pertandingan nasional lig menawan Dermak dan Swiss Ku Barsi yang menderita luka parah setelah ditendang di wajahnya Selama pertandingan Liga Champion di markas Red Star Belgrade Minggu lalu yang memerlukan jahitan Dan memaksanya mengenakan topeng dalam pertandingan akhir pekan Melawan Real Sociedet Awalnya tidak dimasukkan dalam sekuat tim nasional Karena cidra tersebut Dan de la Fuente berkata Kami selalu menjaga pemain kami Dan tidak boleh mengambil resiko apapun Sebelum berubah pikiran kurang dari seminggu kemudian Terima kasih telah menonton!